Sementara itu, Saudara Yayasan Kartika Jaya Cabang 14 Iskandar Muda bersama Kementerian Pendidikan melakukan asesmen kepada 31 siswa kelas 10 SMA Kartika 14 Banda Aceh. Asesmen dilakukan untuk mengukur potensi siswa kemana minat dan bakat mereka, terutama ketertarikan bidang keahlian khusus. Selama 2 hari, 29 hingga 30 Juli, puluhan siswa SMA Kartika 14 Banda Aceh ini diukur potensi yang mereka miliki. Lewat asesmen nanti, tim akan melakukan dan memprediksi kemampuan siswa kemana minat dan bakat mereka, terutama ketertarikan kepada bidang keahlian khusus. Sehingga mudah memotivasi siswa dan memberikan rasa nyaman dalam proses belajar-mengajar mereka. Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang 14 Iskandar Muda yang diwakili oleh Wakil Ketua Yayasan Zuryati menyebut asesmen ini bagian dari tujuan dan harapan lembaga untuk mempersiapkan SMA Kartika Banda Aceh sebagai sekolah unggul berdasarkan potensi minat dan bakat yang dimiliki masing-masing siswa. Menurut kami, asesmen minat bakat ini sangat perlu dilaksanakan karena sebenarnya dari awal itu untuk mengetahui minat awal daripada murid-murid. Yang mana mungkin ada sebagian yang ingin mencapai cita-cita yang misalnya ke tentara atau lain sebagainya. Untuk itu kami bekerjasama dengan dinas untuk melaksanakan tes minat bakat ini. Sementara pemerintah melalui dinas pendidikan juga mendukung asesmen ini sebagai langkah awal mengetahui potensi minat dan bakat yang dimiliki seorang siswa. Sehingga ketertarikan siswa dalam bidang-bidang khusus akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Harapannya adalah melalui asesmen ini nanti kita akan mengetahui secara terperinci bahwa setiap siswa itu memiliki rosu mediri mereka dan mereka itu lebih kemampuan secara pakat mereka adalah kemana. Apakah akan melanjutkan kepada pendidikan dengan pola kedinasan atau pendidikan ini dan bagaimana dengan minat mereka. Hasil asesmen yang dilakukan nanti diharapkan dapat mengidentifikasi kemampuan awal siswa, meningkatkan motivasi belajar, pengembangan kurikulum yang relevan, meningkatkan keterampilan mengajar, dan pembentukan strategi belajar yang tepat.